Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kayaknya saya mau mereview tanaman cantik ini ini baru saja saya siram karena daunnya sudah menggulung berarti dia perlu air memang posisi di sini dia kena matahari langit kena matahari agak banyak ya kalau pagi itu teman-teman ini adalah yang saya simpan di dalam teman-teman dalam ruangan tetapi dekat jendela skidapsus exotica saya ya Nah kalau yang ini skidapsus juga tapi kalau tidak salah namanya silver apa ya jadi bentuk-bintuk itu temen-temen kalian ini kan exotica seperti ini ya jadi skidapsus sama dengan tanaman yang lain yang tidak bisa kena sejar matahari langsung ya temen-temen dia akan tumbuh dengan baik jika ditaruh di tempat yang cukup pencahayaan kalau dia di tempat yang pencahayaan mataharinya terik walaupun ada walaupun ada apa namanya walaupun ada daungan dia tetap terbakar teman-teman ini contohnya ini sisanya nih ini baru saya pindahkan satu minggu tapi masih ada bekasnya dia terbakar jadi baru satu minggu 10 hari lah ya saya pindahkan ke dalam ruangan menggulungnya juga masih mudah banget propagasi skidapsus ya teman-teman ya kalian tinggal potong aja pas yang ketiap ini nih nah ada ini dipotong karena akan tumbuh akar dan daunnya lewat sini nih temen-temen gitu nih biasanya di sini nih sini nih tunggu akarnya gitu jadi teman-teman skidapsus itu cuma dia metannya harus poros dan ditempatkan di tempat yang cukup saja pencahayaannya jadi tidak boleh yang trik ya sirap secukupnya ketika tanah begian atas sudah mengering atau daunnya sudah menggulung berarti dia butuh air ini skidapsus saya tersisa yang lain-lain ya sudah pada mati sayang deh dia cacat-cacat sama kucing jadi saya suka banget skidapsus sebenarnya punya lebih dari enam macam teman-teman di alhamdulillah yang ini masih ada dan cantikan kalau tidak salah ini namanya exo3 skidapsus exo3 dan yang satunya silver and atau mungkin teman-teman ada lebih tahu lagi yang ini silver and namanya apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati